Seorang warga tewas akibat hanyut terseret banjir di Cilogon, Banten. Jasad korban ditemukan sekitar 50 meter di dalam sungai. Tim Sargabungan mengevakuasi jenasa seorang karyawan pembangunan pabrik kimia yang hilang terseret banjir di kota Cilogon, Banten. Korban diketahui hanyut akibat terseret banjir luapan kali di area pembangunan pabrik kimia. Korban berhasil ditemukan pada hari kedua pencarian yang difokuskan dengan menyusuri aliran sungai dan tumpukan sampah yang terbawa air. Korban selanjutnya dibawa ke RSUD kota Cilogon sebelum dikembalikan kepada pihak keluarganya. Hasil operasi hari kedua atas nama Nurpolis, Alhamdulillah telah diketemukan dengan jarak 50 meter dari LKP. Sementara itu di Pandeglang, banjir merendam puluhan rumah dan sebuah sekolah di desa Pasir Kadu suka resmi. Warga mengatakan banjir diakibatkan aliran sungai yang terganggu. Diduga akibat adanya proyek jalan tol Serang Panimbang. Dari pihak pengembang tol, belum pernah ada komensasi atau komunikasi terkait persoalan banjir ini. Masyarakat terpaksa harus memperlebar aliran sungai dengan alat seadanya agar banjir yang menggenangi pemukiman bisa segera surut. Selain rumah dan sekolah, banjir juga merendam sawah warga. Terima kasih telah menonton!